Intro Operasi banjir Al-Aqsa membuat pemukim dan tentara Yunis frustasi Pesikiatan Israel melaporkan bahwa angka bunuh diri mengalami peningkatan Dikutip dari Parts Today, para ahli kesehatan mental meminta Komite Kesehatan Israel untuk menyediakan dana guna membantu para penyintas perang Oktober Pasalnya, rata-rata angka bunuh diri di antara mereka meningkat signifikan Tesvia Selikman, Kepala Pusat Psikiatri Lotim di Rumah Sakit Ichilov di Tel Aviv, Buka Suara Ia mengatakan banyak orang memiliki keinginan yang tidak normal untuk bunuh diri Belum lama ini, jaringan televisi Yunis kan mengakui bahwa lebih dari 2.000 tentara yang terlibat dalam perang darat melawan jalur Gaza terpaksa menjalani perawatan pesikiatri karena masalah psikologis Bunuh diri tentara Yunis yang menderita gangguan jiwa disebut telah menjadi fenomena umum Mereka mencoba membakar diri sendiri hingga penembakan yang dilakukan oleh pasukan militer Rezim Yunis menolak memperbarui statistik bunuh diri di kalangan tentaranya setelah operasi Badai Al-Aqsa Namun penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bunuh diri di kalangan tentara Yunis telah meningkat secara signifikan pada tahun 2022 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia